Sepanjang tahun 2021, Kantor Beacu Kaitarekan berhasil melakukan pengungkapan kasus narkoba jenis sabu sebanyak 9 kali, dimana dalam pengungkapannya, berkumpul bersinergi dengan instansi lainnya. Kepala Kantor Beacu Kaitarekan, Min Hajudin mengatakan, dari 9 kasus pengungkapan sabu-sabu yang dilakukan Beacu Kaitarekan, didapati barang bukti yang diamankan mencapai 75 kg dengan nilai 113 miliar rupiah. Ia mengakui jika Kalimantan Utara, khususnya kota Tarekan, merupakan jalur pendistribusian narkoba dari daerah perbatasan negara ke sejumlah daerah di Indonesia. Sehingga meski memiliki keterbatasan dari segi SDM hingga sarana-prasarana, Beacu Kaitarekan tetap berusaha maksimal dalam melakukan sinergi dengan instansi lain sebagai upaya memutus mata rantai peredaran narkoba di Kalimantan Utara. Nah kalau kita nilai ya, berdasarkan nilai nominal ini kurang lebih ditaksir seharga 113 miliar 438 juta, saya rasa ini upaya kita mulai di Januari tiada henti ya. Kita tetap berupaya secara terus menerus menjaga tarakan ini khususnya dan Kaltara pada umumnya dan sebagai pintu masuk ya, kita sudah sadari itu pintu masuk dan pusat distribusi. Dari sini nanti akan distribuskan ke berbagai wilayah. Januari Yansyah melaporkan.